Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelum Pak Tadakan kegiatan Pak Tadakan Pak Tadakan Pak Tadakan Terima kasih 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 berikin kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pagi ini kelas-kelas siapa yang tidak semua Oke kita menangkan cerita di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati Indonesia 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 hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam perangkat praktik dan negara-negara sebelum masuk ke materi kita akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita saat ini yang pertama adalah setelah mengamati tayang video atau makanya pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan tepat dan benar yang kedua setelah melakukan diskusi nanti kita ada diskusi setelah melakukan diskusi nanti kita ada diskusi nanti ada rapor di rapor yang ternilai 70, 80, 90 kan ya ini adalah pencapaian kalian dalam akademik kalian ada nilai-nilai kita mempelajari maka nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah itu adalah tujuannya agar kalian ada batasan ada nilai dan dimana setiap kita lakukan kita setiap di dalam kita itu ada dasarnya dalam lakukan kegiatan begitu begitu dalam negara-negara setiap keputusan-keputusan kepala negara ataupun panggil waktu mariah itu tidak boleh dipanggai nilai-nilai pada sejelas misal menjelaskan nilai-nilai kemahal nilai religius untuk apa sebagai tes terimbangan nilai kemanusiaan dan sebagainya sampai keadilan kok nah itu itu juga dalam pelajaran kali ini nah jadi apa nilai-nilainya yang di Pancasila 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 selanjutnya kita mempelajari materi nilai-nilai yang penyakit dalam perenggaran komunitas itu adalah tujuannya agar kalian ada batasan ada nilai yang dimana setiap tiga laku kita setiap tindakan kita itu ada dasarnya dalam melakukan kegiatan kegiatan yaitu Pancasila Pancasila begitu pula negara dalam penyelenggaraan negara setiap keputusan-keputusan kepala negara ataupun wakil wakil itu tidak boleh menyimpan dari nilai-nilai Pancasila 1-3 besar mendepankan nilai-nilai kekuatan nilai religius untuk apa sebagai keseimbangan penyelenggaraan terus nilai kemanusiaan dan bagai SMP keadilan so itu tujuan dalam pelajaran kali ini nah disini apa kan yaitu nilai-nilainya ini Pancasila yaitu silat pertama silat kedua silat empat silat lima selanjutnya kita akan menayangkan sebuah video sebelumnya Bapak perlu untuk pembagian kelompok ya disini udah mumpul ini kelompok 1 ini kelompok 2 lihat ya ini kelompok 1 ini kelompok 2 yang belakang ini kelompok 3 yang disini kelompok 4 lihat lihat kelompoknya kelompok 1 2 3 dan 4 sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video dan dimana nanti kalian amati video tersebut apa sih yang dapat kalian ambil dari video ini Hai pelajar Pancasila kalau udah kalian Pancasila yang termuajar menunjukkan mudah-mudahan dasar serius malam ya nanti kalian saksikan videonya kalian cermatin kalian analisa kita isi videonya tentang penjelasan yang ada daripada silahat dalam penjelasan sehingga nanti ada sebuah KPD yang nanti kalian isi dari penjelasan video yang akan Bapak tampilkan yang kita menandung tiga data nilai utama ya yuk kita bahas selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel selamat menikmati selamat menikmati nilai-nilai nilai-nilai dan klik subscribe kita mulai dari sistem nilai dalam Pancasila Sistem segala sederhana dapat diartikan sebagai suatu mangkanya yang saling berbeda antara nilai yang satu dan nilai yang lain jika kita bernikmati tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tubuh tertentu Sistem nilai adalah konsep atau berdasar yang menurut mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagai besar anggota masyarakat tentang apa yang dikatakan baik Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu keamanan kemanusiaan kesatuan kerajatan dan keadilan Surimani yang tersebut merupakan satu kesatuan yang butuh tidak terpisahkan yang menarik kepada kebutuhan yang satu Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat maskerat Kemudian kita masuk ke implementasi Pancasila Pancasila yang terkuat dalam peringkat menarung dan dasar 1945 merupakan bangsa Indonesia yang menang ketiga dimensi spiritual dimensi kultural dan dimensi institusional dimensi spiritual mengandung mana Bapak Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketatuan kepada Tuhan yang mengaksa sebagai randasan keseluruhan nilai dalam perusahaan Pancasila dan sebagai dan sebagai dan perusahaan dan sebagai sebagai dan sebagai yang berasal di 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 si di di Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih